Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara mendaftar di Microsoft Educator Center Untuk pencatatan kegiatan pelatihan Bapak Ibu Bapak Ibu harus terlebih dahulu mendaftar di Microsoft Educator Center Caranya adalah dengan memasukkan alamat Buka browser Bapak Ibu Lalu masukkan alamat education.microsoft.com Saya ulangi alamatnya education.microsoft.com Lalu klik enter Maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman Microsoft Educator Center Di halaman ini Bapak Ibu sebetulnya bisa banyak melihat kursus-kursus Ada kursus online, lalu ada learning path, dan lain sebagainya Berikut dengan penghargaan atau bad-bad yang sudah Bapak Ibu dapatkan nantinya Langkah pertama Bapak Ibu haruslah mendaftar terlebih dahulu Dengan cara klik sign in Di pojok kanan atas Lalu masukkan akun Bapak Ibu Saat ini saya akan menggunakan akun demojabber At guru inovatif Bapak Ibu nanti jangan memasukkan akun demojabber ini Masukkan alamat Bapak Ibu sendiri sesuai dengan yang diberikan oleh trainer Lalu klik next Masukkan passwordnya Lalu klik sign in Silakan Bapak Ibu bisa klik yes Untuk halaman yang seperti ini Nanti Bapak Ibu akan bisa langsung masuk ke dalam Microsoft Educator Center Tandanya adalah ketika di pojok kanan ini sudah ada nama Bapak Ibu Berarti Bapak Ibu sudah berhasil sign in atau sudah berhasil mendaftar di Microsoft Educator Center Pada saat pelatihan nanti Bapak Ibu di akhir pelatihan akan diberikan redeem code oleh narasumber masing-masing Redeem code ini yang nanti Bapak Ibu akan catatkan ke dalam akun Educator Center Bapak Ibu Bapak Ibu caranya dengan klik nama Bapak Ibu Lalu klik redeem assignment code Kode yang diberikan oleh trainer dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam redeem code ini Sehingga kehadiran Bapak Ibu pada saat pelatihan tercatat di Microsoft Educator Center Bapak Ibu sendiri Dan nanti trainer akan melihat aktivitas training Bapak Ibu dari akun yang ada di Microsoft Educator Center ini Karena saat ini kita sebelum melakukan pelatihan Kita akan cancel dulu Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melihat aktivitas training yang sudah Bapak Ibu catatkan Yaitu dengan cara klik nama Bapak Ibu Lalu klik my profile Di dalam ini adalah halaman profil Bapak Ibu Karena halaman ini masih kosong Mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan hal yang sama Tapi setelah Bapak Ibu dapat melakukan kursus online yang ada di Educator Center ini Atau Bapak Ibu sudah mencatatkan redeem code atau mengklaim redeem code yang diberikan oleh master trainer Yang ada di kelas Bapak Ibu Nanti semuanya akan sudah tercatat disini Bapak Ibu juga bisa melihat detailnya ada di view transcript ini Disini ada nama, description, dan durasinya Kalau Bapak Ibu sudah memasukkan atau mengklaim redeem code yang diberikan oleh trainer di kelas Bapak Ibu Maka nanti setiap kegiatan training yang Bapak Ibu lakukan akan tercatat di transcript Bapak Ibu Dan nantinya transcript ini Bapak Ibu bisa laporkan kepada trainer Bapak Ibu Sebagai salah satu syarat kelulusan dari TOT Atau syarat kelulusan dari pelatihan yang Bapak Ibu lakukan Terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih